Pemirsa Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenangkar kembali menegaskan kewajiban perusahaan membayar tunjangan hari raya pekerja paling lambat 3 April 2024. Komitmen pemantauan terhadap perusahaan agar membayar hak kekerja THR tepat waktu juga disampaikan Menteri Ketenagakerja Ida Fauzia saat rapat dengan pendapat dengan Komisi 9 DPR RI. Dalam rapat ini pemirsa Ida juga kembali mengatakan pekerja untuk bisa melaporkan perusahaan yang memiliki masalah terkait dengan pencairan THR dengan perusahaan. Aduan bisa dilampirkan melalui situs posko.thr.kemenangkar.go.id. Sesuai peraturan, batas akhir pembayaran THR untuk perusahaan adalah 7 hari sebelum lebaran atau tanggal 3 April 2024 mendatang. Pekerja atau buru bisa melaporkan, mengadukan seluruh apapun terkait dengan pemberian THR ini kepada posko yang telah kami buat. Jadi tadi kalau Masih Dugan kan kita tidak tahu, dilaporkan saja karena dilaporkan itu menjadi jelas siapa pengusaha yang tidak membayar THR, kemudian apakah ada pengusaha yang melakukan PHK sebelum pembayaran THR itu kami berharap kepada teman-teman pekerja manfaatkan layanan posko THR yang kami bangun. Sejauh ini sudah ada perusahaan yang melakukan pemenangkar soal telah membayar THR itu bukan? Tadi ini kan sebenarnya belum masuk pada batas akhirnya. Selambat-lambatnya di S itu kan atau di BP, maafi, di Pemenangkar 6 2016 itu kan hamin 7. Kalau dihitung mundur berarti hamin 7-nya itu jatuh pada tanggal 3 April. Memang belum ketahuan karena memang belum jatuh tempoh. Tapi teman-teman sudah banyak yang menyampaikan aduanya ke posko yang kami... Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.